Intro Saudara Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Aceh DIAH RT IDAWATI membuka secara resmi kegiatan apresiasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi tahun 2021 pada Senin 25 November 2021. Acara mengangkat tema bergerak bersama menuju PAUD berkualitas dilaksanakan menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu memakai masker dan menjaga acara. Dalam arahannya, DIAH mengatakan pendidikan anak usia dini adalah kunci keberhasilan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut juga menjadi modal awal bagi semua bangsa dengan rate of return terbaik dibandingkan dengan investasi seluruh periode siklus hidup lainnya. Dikatakannya, PAUD penting sehingga dukungan dan peran Bunda PAUD mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan gampung dinilai sangat efektif untuk mewujudkan PAUD berkualitas. DIAH juga meminta pemerintah untuk terus mendorong kesedaran dan partisipasi masyarakat supaya dapat menghadirkan layanan PAUD berkualitas di seluruh daerah agar perkembangan anak pada usia dini bisa berlangsung secara optimal. Lebih lanjut, istri Nova Iriansah yang juga Gubernur Aceh itu menambahkan perkembangan anak pada usia tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak berusia lebih tua karenanya PAUD hadir sebagai serana pelayanan yang menyesuaikan dengan karakteristik perkembangannya yang bersifat terpadu atau lebih dikenal dengan PAUD HI. Pengembangan PAUD terpadu ini kemudian dilakukan dengan pendekatan holistik integratif yaitu layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan program lebih dari satu bentuk layanan PAUD seperti TK, KB, TPA, SPS, dan POS PAUD. Menurut dia, jenis pembelajaran terpadu dianggap sangat relevan untuk membantu perkembangan anak usia dini karena semua kegiatan dalam pembelajaran terpadu tersebut melibatkan pengalaman langsung bagi anak serta memberikan berbagai pemahaman tentang lingkungan sekitar anak. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.